Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya selamat datang di channel mak pawon kali ini mak akan masak kue rangin tepung ketan yang enak bagi yang belum bergabung jangan lupa like dan subscribe ya terima kasih bahan yang dibutuhkan 200 gram tepung ketan 200 gram kelapa parut 50 gram gula pasir 3.4 sendok teh garam cara membuatnya langkah pertama kita siapkan wadahnya dulu ya ini kita tuang tepung ketannya gula pasir garam kelapa parut ini kita aduk-aduk ya dengan menggunakan tangan tangannya sudah dicuci bersih kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya ini kita campur sampai benar-benar kelapanya tidak bergerindil ya setelah adonannya teksturnya seperti ini ya seperti pasir dan tidak bergerindil ini siap kita panggang di sini saya manggangnya menggunakan catakan kukis ya ini catakannya kita olesi ini catakannya sudah dipanaskan kita olesi dengan minyak setelah diolesi minyak ini kita masukkan adonannya tidak usah ditekan-tekan ya cukup seperti ini ini kita rapikan ya ini kita panggang sampai kuning kecoklatan ya sampai matang kira-kira 15 menit ini sudah kuning kecoklatan dan baunya harum tanah sudah matang ya kita angkat seperti ini sebelum catakan digunakan kembali ini kita bersihkan tempahan-tempahannya ini dengan tisu ya setelah cetakannya besi ini kita olesi kembali ya dengan minyak setelah itu cetak kembali adonan hingga adonannya habis ya kita masak seperti ini hingga adonannya habis seperti ini ya hasilnya ini enak banget ini rasanya gurih ini tengahnya lembut pinggirnya crispy enak banget dan gurih ini dia hasilnya rangin tepung ketan yang enak dan gurih gampang banget buatnya jika kalian suka dengan video ini silahkan like comment share dan subscribe ya terima kasih soal pencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati